Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di DevIndo ini sebenarnya ngelanjutin yang post saya sebelumnya yang mengenai signal future dan signal asing nah ini saya bikin ke semuanya, jadi ada create, read, update, delete nah dari sini, sorry ya, di luar hujan jadi maaf kalau agak berisik banget nah, di sini sebenarnya hampir sama aja, cuma di sini saya bedain dan ini bakalan saya post ke resmi ya, jadi di ini saya vlog terus nanti bakalan saya post ke sini, jadi saya bikin pull request ke sini kalaupun di approve, berarti ya bagus, bisa dipakai semuanya kalau enggak ya enggak apa sih, ini lebih ke detailnya, jadi bakalan saya explain dari awal pertama, bakalan pakai signal, nah ini signal yang terbaru, pakai aja terus pastinya pakai Dio, retrofit, kalau retrofit kalian belum mengenal silahkan baca dokumentasinya lalu ada JSON annotation, lalu ada copy with extension, ini option aja sih karena saya ada edit, jadi bakalan pakai copy with, tapi kalau kalian pakai freeze enggak perlu pakai ini juga, terus depedensinya, biasa pakai with runner untuk menjalanin runningnya, maksudnya si generatornya lalu JSON serial sale, disable, terus copy with extension generatornya ini lalu retrofit generator nah, oke, untuk main, main hal utamanya jadi saya cuma ada 3 halaman pertama adalah home, untuk menampilkan list selanjutnya ada detail, untuk menampilkan detail lalu ada edit atau delete, add atau edit jadi edit sama nambahinnya jadi 1 kalau kalian mau melihat, tampilannya seperti ini, sederhana jadi ini adalah home, list terus ketika kalian nambah, dia bakalan ada seperti ini, halaman ini kalau edit, kalian salah satunya aja terus kalian klik edit, bakalan oke, disini bakalan saya jelasin pertama banget adalah bagian model nah, sorry, dio helper nah, ini untuk dio helper sederhana aja, ini untuk ngasih tau base URL-nya atau API kalian ngambil dari mana nah, dari saya dari sini, jadi tinggal di set aja seperti ini lalu si dio helper-nya ini nanti bakalan kita pakai di API service nah, sebelum bikin API service saya bikin model-nya dulu disini saya bikin model sesuai dengan return dari JSON serial server eh, sorry, API dari sini jadi, kalian return-nya apa dibikin model aja kalau kalian pengen baca detailnya di sini gate-nya ini untuk post detail-nya atau berdasarkan ID ini untuk list-nya terus ada untuk update-nya seperti ini lalu ada untuk delete nah, delete kita nggak pakai filter jadi, di sini jadi, di sini post ini kita bisa pakai di semua hal tadi jadi, di untuk gate gate by ID post ataupun delete menggunakan model yang sama nah, selanjutnya ada di app service di sini ada untuk gate gate ini berdasarkan list jadi, future list ini untuk mendapatkan list lalu ada berdasarkan ID ini kalau kalian balik lagi berdasarkan ID caranya gimana nah, ini seperti ini ini path-nya yang ada di sini jadi, kan si dionya tadi udah kita define dan ini define-nya itu balik ke sini dan, ya ini tanpa path jadi, di sini harus menggunakan path-nya apa nah, untuk gate seperti ini berdasarkan ID adalah return-nya post terus post-nya ini return-nya apa kalau hanya return-nya kosongan kalian bisa menggunakan void seperti ini delete, kan saya menggunakan void tapi, kalau ada return-nya berupa data kalian menyesuaikan kalau datanya berupa kelas post atau sama dengan yang lain berarti kayak gini aja terus untuk upload atau update seperti ini jadi, ini detailnya apa itu body apa itu pad ini bisa dibaca di retrofit sorry nah, selanjutnya untuk si signal ini kita ada beberapa yaitu untuk get post ini untuk mendapatkan list get post doang ini berdasarkan ID jadi untuk detail ID ini untuk create ini untuk update dan ini untuk delete oke, untuk create, update, delete itu hampir sama semuanya jadi bakalan saya sorry get create update delete ini hampir sama semuanya jadi saya bakalan fokus ke dua ini yang pertama adalah si post get post nah ini kalau dilihat saya menggunakan future ini untuk mendapatkan list jadi kalau kalian ke halaman awal ini otomatis dia akan memanggil listnya ini jadi kalian gak bakal gak perlu divan apa-apa tinggal menggunakan future list dan auto disposed bisa kalian atur boleh di false atau ya true kalau true berarti setiap pergi ke halaman lain terus back lagi ke halaman sebelumnya dia akan nge-refresh nah sorry ya hujannya teris banget pombet Bandung terus disini penggunaan postnya gimana jadi di home ini penggunaannya sangat sederhana jangan lupa untuk pakai watch karena si signal menggunakan metode ini untuk nge-manage atau nge- apa ya setelahnya memperhatikan kalau ada perubahan jadi disini cuma menggunakan seperti ini false service dan post ini akan merefer yang ada post signal yang ada disini jadi otomatis dia akan nge-hit si gate post yang kita panggil rest client yaitu retrofitnya tadi jadi disini bakalan nge-listen kalau ada loading kalau statusnya loading bakalan nampilin loading di tengah kalau value-nya kosong atau null saya akan nampilin no post saja terus kalau ada error bakalan nampilin error kalau ada datanya jadi disini ada value-value jadi si signal ini beberapa kali jadi pakai value-value ini terus panjangnya berapa ya tinggal ditampilin seperti ini ini sangat sederhana kalau kalian sudah familiar pasti paham atau ya mudah untuk di ikutin jadi ini cuma explanation singkat aja jadi tidak detail banget nah ketika pergi ke home detail home detail ini kita manggil ada loading lalu manggil berdasarkan id nah ini gimana metodenya ada di bagian sini yaitu gatepost di gatepost ini saya menggunakan assign signal dan berupa post atau model post ini dan data utamanya atau data pertamanya ketika di hit adalah 0 jadi ketika di hit kita harus memanggil si gatepost ini nah ini cara manggilnya gimana saya manggil dia pada saat mau ke navigate jadi disini sebelum di navigate saya manggil gatepost nah gatepost nya ini bakalan nampilin statusnya loading jadi ketika pertama kali disini ini nge-hit gatepost saya clear ini kalau kalian lihat nah ini gatepost lalu ada loading tadi dan terus akhirnya nampilin data nah disini kita lihat penggunaannya karena sudah dipanggil di pas navigasi jadi cuma listen saja untuk si post value nah dari sini kita bakalan ngecek apakah loading kalau loading maka akan nampilin circular atau loading indikatornya kalau sudah bakalan nampilin value seperti ini nah si asing signal ini bisa kita pakai untuk pause dan delete gimana cara memaikainya ini sama persis kayak yang get post yang berdasar ID jadi tinggal set loading terus kalau ada return datanya datanya apa kalau ada error error nya apa begitu pun update dan begitu pun pause untuk delete tapi disini karena pause si delete nya ini adalah maksudnya return atau kembaliannya ketika habis delete itu adalah empty empty array empty objek jadi saya set ke 0 jadi otomatis disini habis delete delete nya bakalan saya 0 nah bedanya apa disini ada pause refresh pause refresh ini apa jadi ketika setelah membuat pause kita harus refresh si data yang ada disini yaitu future kenal karena kita menggunakan auto dispose false jadi tidak akan terrefresh kecuali kita panggil seperti ini jadi habis create pastikan untuk refresh kalau habis update pastikan untuk refresh delete pun juga seperti itu tapi sekali lagi disini kalau kalian baca dia bakalan tidak benar-benar menghapus atau menambahin kayak gitu ya jadi kalau kita contohin nanti bakalan tetap aja sama aja kita selanjutnya pergi ke yang create jadi ketika create ini kan tidak ada id disini saya ngecek kalau tidak ada id berarti tidak mengapa-ngapain jadi disini cuma kosongan disini saya men-define untuk text editing controller untuk title dan deskripsi nah disini ada form validation jadi kalau deskripsi atau title kosong jadi di-validate dulu harus diisi nah setelah di-validate kalau true maka dicek kalau id-nya 0 berarti kan ini postingan baru jadi saya akan meng-set secret postnya ini dengan model titlenya ditanggil dengan seperti ini yaitu untuk si yang bagian sini untuk deskripsinya bagian sini dan post user id-nya saya kasih default satu karena kita tidak punya logit jadi otomatis seperti ini kita contohin example test dan kita create kita lihat bakalan nge-post dan sorry ini kita lihat oh iya tadi jadi ada post dan nunggu sampai beres dulu baru hilang loadingnya nah ini returnnya responnya berarti sukses karena dia return created kita bisa ini tidak bakalan ada ya jadi karena fake jadi tidak bakalan kelihatan kita contohin lagi disini contoh test and test kita create ulang kita hapus kita create ulang dia ini loading lalu dia akan nge-hit nah ini kenapa loadingnya masih disini karena kayaknya saya tidak nge-handle nah poin bagusnya adalah bagaimana caranya untuk melisten yang tadi untuk menampilkan snack bar disini di signal kita punya listen jadi ketika ada aktivitas disini kita bisa nge-cek apakah dia mempunyai error kalau punya error maka akan menampilkan error snackbar untuk error tapi ketika dia punya loading data dia bakalan nampilin loading yang seperti tadi kita lihat selain itu kalau punya value maka akan menampilkan save dan kit pop kebalik ke sini nah ini tadi coba saya komen disini kenapa hanya menampilkan loading tapi tidak menampilkan save kita ulang lagi press one create hmm oke loadingnya benar jadi ini ngelisten ke si signal yang ada disini create dan kita lihat disini ada loading ketika si datanya di hit maka akan menampilkan loading dan ketika datanya ada post dan value ini akan di update nah ini bakalan saya improve nanti saya balik lagi ke sini oke ini saya uncomment dan kita contohin untuk edit ini sama jadi ketika kita edit dia bakalan nge hit atau menampil data yang sudah exist nah disini ada perbedaannya disini adalah ketika id tidak sama dengan 0 maka post ini adalah model post yang kosongan maka dikasih nilai value yang ada tapi kalau tidak ada ya berarti create kan jadi disini ketika ada id maka di hit ke post lalu title di isi title dan deskripsinya bakalan di isi deskripsi nah kalau kalian ada pertanyaan kenapa disini otomatis ke isi karena kita sebelumnya udah nge-hit si post ini dari signal untuk yang disini jadi otomatis ada datanya dan tidak ke dis post maka bakalan ada terus disitu dan ya kalau ada berarti tinggal kita hit aja gitu kalau edit ini metodenya sama bedanya ketika edit dia bakalan ngecek disini copy width ini untuk data yang baru jadi data yang udah ada di post ini bakalan di copy width atau di replace dengan title dan body kalau beda kalau sama ya berarti tetap nampilin sama contoh test dan tes juga ketika kita save maka ada loading dan ini adalah post put dan responnya bener kita lihat responnya belakangnya harus ada tes nah disini ada tes dan body nya tidak ada tes kita cek lagi atau mungkin saya salah tes di awal aja tes save kita lihat nah ini ada tes disini juga ada tes nah berarti benar ini kenapa ada loadingnya tadi karena kita juga melisten disini seperti yang kalian lihat disini ketika ada loading maka akan nampilin loading dan ketika punya value maka akan menampilkan value value oke ini value nya tidak coba saya ganti dengan si hash value nya ini bagian atas jadi gak akan ada loading nya di awal kita coba lagi untuk edit dan tes save ya tetap ada loading karena mungkin disini kita nge-hit loading dan si loading nya belum didispose butuh waktu beberapa oke sebenarnya tinggal kita improve tapi nanti mungkin daripada ngancurin kodenya jadi saya explain untuk yang terakhir yaitu delete jadi di delete nya ini kita tinggal nge-hit yang ini jadi ketika kita ke halaman detail disini ada pause untuk delete nah di delete ini saya mendefine ada delete value jadi disini adalah void jadi nilainya benar-benar 0 atau gak ada nilainya sama sekali jadi ketika kita delete otomatis akan nge-delete loading dan ya deleted karena saya ulangin dan ini gak beneran nge-delete ya karena memang di dokumentasi seperti itu kita delete kita loading dan deleted kita cek disini adalah responnya kosong berarti sukses kita lihat dan ya bener sukses disini kenapa tadi ada loading karena kita lagi-lagi melisten untuk yang delete jadi disini kita cek dia ada error atau enggak kalau enggak kita cek apakah dia ada loading atau enggak kalau ada loading berarti menampilkan loading kalau loadingnya udah beres atau mempunyai value maka dia akan menampilkan snackbar delete oke semoga ini sangat semoga ini membantu aja karena hanya explanation dan kalau kalian ngikutin video ini dan yang masalah S-value ini tadi masih bingung nanti lihat aja codingan atau repo yang saya taruh di link bawah jadi bagian ini nanti tinggal ngikutin aja sekian dari saya semoga bermanfaat see you